Usai deklarasi duet Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar, kemana langkah politik demokrat yang mengaku telah dihianati? Lalu ada apa dibalik PKS tak hadiri deklarasi Anies dan Muhammad? Kita akan bahas bersama Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bang Andi Malarangeng, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah ada Mas Burhanuddin Mutadi. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saya langsung ke Bang Andi. Bang Andi, ini sudah beberapa hari sejak deklarasi. Apa arah politik dari Partai Demokrat akan kemana nih kira-kira? Pada saat ini sekarang kan kita sudah bebas untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai lain yang bersahabat. Dan tentu saja kami tadi mendengarkan misalnya Mbak Kuan membuka kemungkinan untuk bekerjasama dalam koalisi dalam film-film untuk timrasi 2024. Tentu saja kami menyambut baik. Dan insya Allah setelah weekend ini, karena kemarin weekend ini kan kita pakai untuk ya pulling down lah. Nah, setelah itu mungkin kita mulai besok, terus saja bisa saja kita mulai silatuh lagi. Sudah ada agenda untuk besok komunikasi jalan politik ke partai mana mungkin? Akan bertemu siapa mungkin? Saya belum bisa mengatakan apakah sudah ada agenda pada ini. Tidak, tetapi yang jelas mulai besok kita sudah bisa untuk bersenatur rahim, berkomunikasi dengan partai-partai sahabat. Termasuk dengan PDIP, mungkin melalui Mbak Kuan dan lain-lainnya. Saya belum bisa memastikan dalam arti agenda-agendanya, tetapi sekarang kita terbuka sekali kemungkinan. Tentu juga kepada, satu lagi ada kan koalisi Indonesia Maju dengan ada Gerindra dan Golkar maupun Ipan di sana. Kita juga membuka kesempatan berkomunikasi, tapi kemana arahnya tentu saja setelah komunikasi-komunikasi itu dilakukan dengan baik. Oke, Bang Andi, kalau soal nama koalisi perubahan ini ada kekecewaan, bagaimana Anda menanggapinya? Harus diganti enggak nih kira-kira nama koalisinya? Kalau kata perubahan dan perbaikan itu kan tagline dari Partai Demokrat. Jauh sebelum koalisi ini terbentuk dan kata koalisi perubahan di situ, karena adanya Partai Demokrat di situ. Jadi kalau bagi kami, koalisi perubahan dan persatuan itu sudah pada dasarnya sudah ubat. Yang ada sekarang ini adalah koalisi antara NASDEM dan PKB. Mungkin PKS bisa saja ikut atau tidak ikut di duduk di atur dari PKS. Tapi kami mau move on, melangkah ke depan untuk menjalin komunikasi dan berkoalisi dengan partai-partai sahabat yang lain untuk Indonesia lebih baik. Oke, tapi akan tetap mengusung kata perubahan tidak nanti untuk langkah selanjutnya? Kan kami kan ada, di sini kan ada Pilpres, ada Pilek. Kalau Pilek tentu saja memang tagline kami adalah perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan kan tidak berarti semuanya harus dirubah. Ada hal-hal yang kita sepakat sama-sama misalnya. Kalau dengan PDP kami sepakat banyak hal. Misalnya kita sepakat dengan 4 pilar tentang saat itu. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Pertamanya HRT, dan Bineka Tunggal Liga. Itu 4 hal yang harus kita ada di pindah buat. Itu juga misalnya isu-isu tentang kita sama-sama menolak 3 periode, ataupun undang pemilu. Ini adalah hal yang kita sama-sama, hal yang kita sepakatin bersama. Misalnya tinggal untuk Pilek, kami tentu saja. Sekarang kan kami masih dalam di luar pemerintahan. Begitu juga kalau kita bergabung dengan polisi Indonesia Maju, kita tentu saja harus mencari mana-mana hal yang kita bisa sepakati bersama. Artinya akan masih cair sekali ya ke depannya untuk Demokrat. Baik, saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau menurut kacamata Anda, perspektif Anda, alasan dari Surya Palo memilih Cahimin sendiri seperti apa? Apa dasar-dasar utamanya? Sehingga ini kan juga bisa membuat dua kolisi berubah ya? Menurut saya ada alasan yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan, meskipun ada pertaruhan atau perjudian yang serius ya dengan memilih PKB sebagai mitra baru koalisi Nasdem. Alasannya adalah alasan elektoral karena Anies Baswedan berat sekali, dukungannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Maka Nasdem menurut saya memikirkan mitra koalisi baru yang dianggap punya potensi untuk menambah kekurangan elektabilitas Anies di dua provinsi kunci yang kebetulan adalah basis NU. Nah yang dilihat adalah PKB-nya. Nah kalau dilihat dari sisi itu, PKB memang partai representasi politik NU meskipun warga NU sebagian besar tidak memilih PKB. Tetapi secara politik PKB cukup kuat di Jawa Timur. Tetapi ketika yang disodorkan adalah ketua umumnya, Muhammad Iskandar, menurut saya problematik. Karena Gus Muhyimin bahkan tidak dipilih oleh konstituen PKB sendiri. Jadi sebenarnya PKB-nya sendiri sebagai sebuah kendaraan politik cukup seksi. Tetapi cawapres Mas Anies dari PKB yaitu Gus Muhyimin itu tidak serta-merta mampu menarik warga NU. Jangankan warga NU, warga PKB pun per hari ini masih banyak yang tidak memilih Gus Muhyimin sebagai cawapres. Misalnya ya 9,6 persen suara PKB 2019, mentah memilih Caimin sebagai cawapres cuma 1 persen. Artinya ada banyak split vote ya dari kalangan warga PKB. Tetapi lagi-lagi ini perjudian yang menurut saya bisa berhasil, bisa tidak. Tapi lagi-lagi yang jelas dampaknya adalah keluarnya Partai Demokrat dengan menarik PKB ke dalam koalisi baru pendukung Anies. Apa yang menurut Anda bisa tidak berhasil? Poin-poin apa? Ya, pertama adalah split vote. Mereka yang memilih capres, cawapres seringkali tidak didasarkan pada garis instruksi partainya. Tapi lebih karena preferensi personal. Nah, indikasinya adalah makin menipisnya tingkat kedekatan pemilih terhadap partai. Sehingga pemilih itu bebas bergerak, memilih sesuai dengan preferensi pribadi. Ini contohnya sederhana begini, Sintia. PKB ini setahun lebih berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Tetapi data survei indikator, bahkan Kompas juga menunjukkan sebagian besar warga PKB pilihannya itu ke Ganjar Pranowo. Nah, dan hanya sedikit yang memilih Anies Baswedan. Belum lagi kalau misalnya PKB berkoalisi dengan PKS. Dengan asumsi PKS tetap solid mendukung Anies dan Gus Muahimin. Itu ada PR berikutnya, karena dua partai ini punya basis kultural Islam yang berbeda. Mereka misalnya PKS berasal dari Islam modernis, yang memiliki ekspresi keberagamaan, ritual keberagamaan yang bertolak belakang dengan basis Islam tradisionalis PKB. Itu sulit untuk dirukunkan. Tapi lagi-lagi ini kan perjudian yang tadi saya sebut ya, pertaruhan yang serius. Namanya juga judi. Bisa menang, bisa kalah. Tapi seringkali judi itu menghasilkan kekalahan. Bisa menang, bisa kalah. Tapi bisa saja menghasilkan kekalahan. Tapi apakah alasan Surya Palo ini memilih Caimin ini bisa menjawab kekecewaan dari SBY? Kita akan kembali membahasnya. Usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih dalam perbincangan kocok ulang koalisi pasca deklarasi Anies Baswedan dan juga Muaymin Iskandar. Masih bersama Bang Andi Malerangin dan juga Mas Burhanudimu tadi. Saya akan ke Bang Andi. Bang Andi, apakah jawaban dari Surya Palo ini terkait yang tadi sudah kita bahas bisa menjawab kekecewaan dari SBY? Karena kalau kita juga tahu nih bahwa saat deklarasi kemarin, Pak Anies juga sempat katakan bahwa kita akan hormati sambil kita mengatakan bahwa bergerak di sini untuk maju. Bukan soal bagi-bagi. Demokrat sendiri merasa tersinggung tidak soal ini? Saya setuju dengan apa yang dikatakan tadi, bahwa ini adalah perjudian Surya Palo dan Anies Baswedan. Dan kami tidak ingin ikutkan perjudian macam itu. Apalagi dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ya. Karena itu lebih baik kami move on. Move on untuk mencari partner koalisi yang lebih baik. Ratanya mungkin di dalam Tuhan juga untuk kami kemudian bersama dengan partner partai-partai sahabat yang lain yang kemudian mendukung calon presiden yang lain. Sehingga ini yang kami lakukan sekarang ini. Daripada kembali lagi ke masalah masa-masa yang seperti itu. Baik kita masuk ke, melangkah ke depan dan tidak melakukan perjudian. Jadi tawaran untuk comeback tidak akan mungkin terjadi ya? Masa kita mau ke sana lagi. Bukan kami yang meninggalkan. Mereka yang meninggalkan kami. Tetapi namanya politik ya begini adalah rumahnya. Dan baik kami menghut, melangkah ke depan, segera akan membuka komunikasi dengan pihak-pihak sahabat yang lain. Opsinya kemana saja nih Bang Andi kira-kira? Secara realistis kan memang ada dua koalisi sekarang yang terbentuk. Yaitu koalisi Indonesia Maju dengan calon presiden Pak Prabowo. Dan koalisi PDIP dengan P3 dengan calon presiden Pak Ganjar. Inilah dua tampaknya pilihan utama yang tersedia sekarang ini. Dan kami segera berkomunikasi, bersyelaturahin. Terima kasih dengan Pak Buat misalnya. Dan juga dari pihak Prabowo yang tampaknya juga membuat kira-kira gitu. Jadi kita berdiskusi apa di mana kami penerima terhadap tadi misalnya. Apa yang akan diberikan kepada kami dalam konteks koalisi tersebut. Dan kemudian kita beri mana kita bisa berjasa apa-apa itu menanggalkan calon presiden. Baik. Dari koalisi tersebut. Baik. Saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda soal bagi-bagi yang disebut Mas Anies ini seperti apa Anda melihatnya? Menurut saya itu... Ini menyinggung nggak sih? Atau menyindir tidak sih sebenarnya? Iya. Menurut saya itu sindiran politik Mas Anies ya. Kepada Partai Demokrat. Tetapi sindiran itu bisa kembali ke alamat pengirim. Ketika memilih Gus Muhaimin sebagai cawapres Mas Anies, itu juga tidak terlepas dari bagi-bagi yang tadi disebutkan oleh Mas Anies. Itu kan bagian dari power sharing ya. Posisi cawapres yang diberikan kepada ketua umum PKB untuk menarik PKB ke dalam mitra koalisi pendukung Mas Anies. Jadi poin saya, statement semacam itu menurut saya tidak terlalu tepat ya, disampaikan oleh politisi. Karena pertama, too good to be true. Yang kedua, bisa kembali ke alamat pengirim tadi. Yang menurut saya kurang pas juga, lebih baik bicara apa yang mau disampaikan. Oke, artinya bisa menjadi bumerang justru ya? Betul, bisa menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Tapi gini, Mas Burhan, kalau Anda melihatnya ini kan PKS kemarin tidak ikut hadir saat deklarasi. Bacaan politiknya bagaimana menurut Anda? Begini ya, PKS memang punya mekanisme internal karena keputusan cawapres itu harus diputuskan oleh Mas Jelisuro. Nah, sementara keputusan Mas Jelisuro terakhir itu baru memutuskan Anies sebagai cawapres. Nah, cawapresnya belum ditetapkan oleh PKS. Nah, kita bisa membaca dua nih. Satu, jangan-jangan PKS masih membuka opsi lain sembari menunggu keputusan akhir dari Mas Jelisuro. Opsi lain itu adalah kemungkinan membentuk poros baru. Misalnya bersama Demokrat dan salah satu partai yang mendukung entah itu Pak Prabowo atau Ganjar Pranowo. Kalau PKS dan Demokrat saja tidak cukup. Nah, yang kedua, jangan-jangan mereka hanya butuh mekanisme organisasi saja. Oke, jadi memang mekanisme internal seperti itu ya? Sulit ya, Sintia. Sulit karena basis pendukungnya itu sudah sangat Anies. Jadi kalau misalnya PKS mengambil keputusan tidak mendukung Anies sebagai cawapres, maka bisa menjadi pemerang karena basis pemilihnya akan melakukan semacam resistensi ya jika keputusan itu diambil. Jadi kita tunggu PKS mau kemana. Saya akan ke Bang Andi. Bang Andi, arah koalisi ini kan tadi sudah dibicarakan bahwa antara mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Apakah sudah pasti arah Demokrat akan mendukung salah satunya atau justru ada kemungkinan untuk membentuk poros baru? Memang ada kemungkinan membentuk poros baru. Tetapi kalau poros baru yang harus dibentuk adalah tentu saja tiga partai. Dan kita sudah mengalami kerumitan membangun tiga partai. Kecuali ada alfali yang bisa menjadi assurances, menjadi jaminan bahwa hal itu bisa dibentuk. Tapi kecil sekali kemungkinan. Yang tersedia adalah dua koalisi yang sudah jelas memang bisa berlayar. Yaitu koalisi dengan mendukung Pak Prabowo dan koalisi mendukung Pak Ganjar. Ini yang jelas. Karena itu apa-apa yang saya jelas-jelas saja lah. Dan dua-duanya akan, apa namanya, kalau Pak Ganjar, kita juga mendukung Pak Ganjar pada waktu Jalan Gubernur di Jawa Tengah. Pak Prabowo juga kita punya hubungan yang juga selama pada progresinya lalu. Jadi kita lihat saja bagaimana hasil komunikasi dari kedua kami. Tentu saja kami juga harus melihat apakah kami di sana diterima dengan baik, kan begitu. Lalu apa peran yang kita diharapkan di sana. Setelah itu baru kembali ke Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk dibicarakan dan dikutuskan. Baik. Tapi kalau untuk arah strategisnya, bacaannya, kira-kira akan kemana? Singkat saja? Belum bisa kalau kita belum komunikasi. Sampai sekarang kami belum komunikasi. Artinya baru besok lah, kira-kira. Kemarin kita selama pekat ini, akhir-akhir kita kulinggal. Mulai besok. Baik. Baik. Tadi kami sebelumnya juga meminta maaf karena sempat akan kami sampaikan pernyataan dari Anies Baswedan dan juga Mohamim Eskandar. Namun ada kesalahan teknis. Kami akan coba kembali menampilkan. Tapi saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya politik ke depan ini akan seperti apa? Karena kalau dilihat ataupun didengar bersama, Bang Andi kayaknya sudah akan move on, sudah legowo menurut Anda? Ya, memang kemungkinan munculnya poros baru ada, tetapi kecil. Karena mensyaratkan jumlah peserta yang tidak sedikit. Nah, menurut saya memang pilihan buat Partai Demokrat yang tersedia sekarang itu tinggal dua. Ke Koalisi Prabowo Subianto, saya kira Partai Demokrat punya pengalaman sebelumnya mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019. Dan tidak ada hambatan serius terkait dengan komunikasi antara Pak Prabowo dengan Pak SBY. Pak Prabowo bahkan pernah mendatangi Pak SBY di Patsitan. Sementara dengan PDI Perjuangan, memang PR-nya tinggal apakah Ibu Mega bisa menerima Pak SBY atau tidak. Kalau misalnya Pak SBY bisa diterima dengan baik, komunikasi antar putra-putri beliau berdua kan baik. Tapi yang kita tunggu adalah bagaimana dengan Ibu Meganya. Dan tentu saja buat Partai Demokrat yang paling dilihat adalah siapa di antara kedua ini yang punya potensi menang. Karena kalau misalnya Ganjar atau Pak Prabowo punya potensi menang, tentu power sharing bisa dibicarakan setelah kemenangan itu dilahirkan. Oke, power sharing bisa dibicarakan. Terima kasih. Kita lihat besok hari Senin kira-kira ada agenda pertemuan apa antara Demokrat dengan partai lain. Terima kasih Bang Andi Malarangin, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan juga Mas Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Sintia. Terima kasih.